Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada Ini persoalan mengenai ketersambungan nasabah alawi Kepada Nabi Muhammad s.a.w Saya perhatikan semakin kesini itu semakin melebar sahabat Ada yang menarasikan membenci habaib Membenturkan ulama dan habaib Ada yang mengatakan menyimpang dari ajaran ulama-ulama dulu Dan bahkan ada yang menarasikan merendahkan Habib Lutfi Meruntuhkan kemuliaan Habib Lutfi Dan juga Habib Sheikh, Habib Anisolo Dan ya Habib-Habib lain sebagai panutan nahtiyin Beliau-beliau semuanya runtuh kemuliaannya Jadi narasi seperti ini itu repot sahabat ya Nah sebagai respon atas narasi-narasi itu Saya ajak sahabat semuanya disini Untuk menyimak kitab ini sahabat Kitab Manakib As-Syafi'i Karya daripada Al-Imam Bayhagi Ini di jilid 2 halaman 188 Disini disebutkan Imam Syafi'i berkata Di sini ditulis Al-Muru'atu Kalau makna Jawa itu biasanya diartikan Keprawiran Atau kewibawaan Kalau dalam Indonesia Kewibawaan Atau bisa diartikan juga kemuliaan Atau kehormatan Jadi kewibawaan, kemuliaan Atau kehormatan seseorang itu Ada 4 rukun Atau 4 elemen Jadi ada 4 elemen yang harus dipenuhi Ketika orang itu nanti bisa terhormat Yaitu apa? Husnul khuluki Yaitu baik akhlaknya Wasako udermawan Watawadu utawadu Wanusku dan ibadah Ya tertib ibadahnya lah gitu ya Nah disini sahabat bisa lihat Tidak ada disini menyebut Tentang nasab Itu tidak ada Jadi jelas ya Kemuliaan seseorang itu Di mata orang lain Atau kalau kita bisa katakan Muru'ah itu kan konteksnya Ya memang dengan hubungan sosial Dengan orang lain Maka kemuliaan seseorang Di mata orang lain Atau muru'ah Itu tidak ada kaitannya dengan nasab Kalau kita merujuk kesini ya Jadi kalau kamu ingin disegani orang Ingin dihormati orang Atau dimuliakan orang Ya penuhi dulu 4 elemen ini Sederhananya kan begitu Kalau belum terpenuhi Lalu kamu dicelah orang Ya harusnya Biasa saja Sadar diri kan begitu Harusnya Wong belum memenuhi 4 elemen ini Yang sudah memenuhi 4 elemen ini saja Kadang-kadang itu masih ada yang mencelah Sahabat Apalagi yang tidak sama sekali Ya itu Sederhananya kan gitu Wong yang sudah memenuhi saja Itu 4-4nya ini loh Mulai dari Bagus Akhlaknya Dan lain sebagainya 4 tadi itu sudah dipenuhi Itu kadang Masih dicelah orang Masih dibenci orang Apalagi yang Ada runtuh satu Misalnya dia tidak Husnul khuluk Dia tidak dermawan Dan lain sebagainya Pokoknya 4 elemen ini Dia sudah gugur satu saja Itu kan menjadi hal yang wajar Ketika ada yang mencelah Kan gitu Karena ini hubungan sosial Oh saya begini Ya yang terpenting Introspeksi diri lah Begitu ya Lalu kita lanjut Sahabat Ini di bawahnya Masih di halaman yang sama Di sini disebutkan Waqawala Muhammad bin Idris as-Syafi'i Dan telah berkata Muhammad bin Idris as-Syafi'i Imam Syafi'i langsung Yang mengatakan ya Di sini beliau menyebut Jauharul mar'i Fi khilali salatin Kemuliaan seseorang Ada karena tiga hal Nah ini ada tiga hal Yang menjadi kemuliaan seseorang Di sini memakai kata Jauhar sahabat Kalau kita artikan Arti bahasanya itu Permata Kalau kita pahami sederhana Ya berarti Kemuliaan seseorang Yang dilambangkan permata Nah gitu ya Itu karena ada tiga hal Yang pertama apa? Yang pertama Mampu menyembunyikan kemiskinan Sehingga orang di sekitarmu Menyangka bahwa kamu adalah Orang kaya Bukan malah sebaliknya Ya sahabat Sedikit-sedikit Minta sumbangan Sedikit-sedikit Curhat tentang Keuangan Suka curhat Masalah ekonomi Nah ini kan Merepotkan orang nanti Nanti orang Oh ini pejuang Tapi kok Gini-gini Kan bisa merepotkan Gitu loh Kalau ulama kita dulu Ajarannya kan Oh kita sembunyikan kemiskinan Biar orang lain ini Tidak pekewuh Tidak repot dengan kita Kan gitu Jadi perjuangan agama ini Bisa fokus kepada umat Tidak malah memikirkan Dainya Kan gitu Kemudian yang kedua Mampu menyembunyikan Kemarahan Sehingga orang di sekitarmu Menganggap Bahwa kamu itu Rodin Rito Kalau ada sikap Begini tuh sahabat Itu nanti Adem Tidak memicu Konflik Tidak suka ribut Soalnya apa Oh kita Menyangkanya Rodin Nah itu memang Sudah diajarkan Dari dulu Sejak Imam Shafi'i Jadi jangan heran Ketika kita melihat Ada habaib Ada konflik Seperti ini Beliau semuanya Nanti tenang dulu Santai Beliau seolah-olah Mengalir begitu saja Tapi sebetulnya Di dalam hatinya Ya tetap ada Sebuah pendapat Tetapi beliau Menyimpannya Terlebih dahulu Kalau disampaikan sekarang Mungkin Ada pertimbangan Pertimbangan Tentang Konflik Itu banyak Di Indonesia Seperti itu Kemudian Yang ketiga Mampu menyembunyikan Kesulitan Atau Kesusahan Sehingga Orang-orang Menyangka Bahwa kamu adalah Orang yang penuh Kenikmatan Dan Kecukupan Mutana M Itu Orang yang Menerima Nekmat Sahabat Perhatikan Tiga-tiganya Di sini Itu juga Tidak mengaitkan Tentang nasab Karena memang Kemuliaan seseorang Di mata orang lain itu Bukan karena Nasabnya Tetapi Karena hal-hal Yang sudah disebutkan Imam Syafi'i ini Tadi Kalau begini kan Jadi terarah Kalau ada yang bertanya Apakah ketika Nasab Alawi Benar-benar Tidak bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Akan menjatuhkan Kemuliaan Para habaib Seperti Habib Lutfi Habib Sheikh Habib Anis Dan lain Sebaginya Tentu Jawabannya Tidak Akan Menjatuhkan Sedikitpun Kemuliaan Beliau Semuanya Karena Apa Karena Beliau Semuanya Itu Dimuliakan Bukan Hanya Karena Nasab Tetapi Karena Beliau Semuanya Ini Telah Memenuhi Elemen Elemen Kemuliaan Seperti Yang sudah Disebutkan Oleh Imam Syafi'i Tadi Lebih-lebih Beliau Semuanya Itu Juga Merupakan Sosok Ulama Sosok Guru Yang Memberikan Banyak Sekali Pencerahan Untuk Kita Semua Kan Gitu Sahabat Beda Jika Ada Oknum Habib Yang Hanya Membanggakan Nasabnya Agar Dimuliakan Lalu Mereka Dimuliakan Pula Karena Nasab Itu Ya Jangan Kaget Kalau Sebab Musabab Akan Berlaku Disini Itu Kan Seharusnya Hal Yang Normal Hal Yang Wajar Kan Gitu Baik Terakhir Saya Sampaikan Kepada Sahabat Ada Satu Makalah Yang Dinukil Oleh Hadratu Sheikh Yai Haji Hasim Asyari Di Dalam Kitab Beliau Yang Berjudul Adabul Alim Wal Muta Alim Yaitu Nahnu Ila Kolilin Minal Adabi Ahwajum Minna Ila Kathirin Minal Ilmi Yang Artinya Kita Lebih Membutuhkan Adab Meskipun Sedikit Dibanding Ilmu Meskipun Banyak Itu Sahabat Semoga Kita Semuanya Masuk Dalam Bagian Bagian Ini Sebagai Orang Orang Yang Bisa Selalu Membenahi Diri Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh